Pasar Ramadan Karang Malang di Desa Pulau Erang, Kecamatan Lakbo, Kabupaten Cami, Jawa Barat Tak hanya tempat jual beli makan anas Ramadan, tetapi juga jadi tempat ngabuburit yang ramah bagi keluarga Dengan latar pemandangan persawahan yang indah, Pasar Ramadan Karang Malang dibangun dengan gaya tradisional di tengah-tengah desa Kepala Desa Pulau Erang Rusmana menjelaskan pasar ini berdiri atas inisiatif masyarakat dan juga kelompok tani yang didukung oleh Karang Taruna serta tokoh ulama Untuk Pasar Ramadan yang ada di Kecamatan Karang Malang Desa Pulau Erang itu, Alhamdulillah itu inisiatif masyarakat dan kelompok tani yang ada di Puncak Asi Terutama Karang Taruna, Tokoh Ulama, Alhamdulillah mendukung kegiatan tersebut Dan Alhamdulillah beberapa hari kebelakang itu berjalan dan Alhamdulillah beberapa hari kebelakang juga sudah memberikan satu santunan-santunan kepada Ibu Jompo dan anak yatim Dan Alhamdulillah itu inisiatif dari para pengolah lahan yang ada di Puncak Asi dan warga masyarakat yang ada di Besung Karang Malang Rusmana juga mengajak masyarakat datang ke Pasar Ramadan tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di lingkungannya Sementara itu, Dani Hamdani selaku konseptor mengatakan meski dinamakan Pasar Ramadan, ia berencana agar tempat tersebut beroperasi setelah bulan Ramadan Untuk kedepannya sih apakah ini akan selama Ramadan acara apakah masih ada, apakah kedepannya masih berlanjut ini untuk Pasar Ramadan ini? Ya kita lihat perkembangannya sih, kita lihat dampak dari Pasar Ramadan ini mudah-mudahan kedepannya bisa jadi Pasar tradisional gitu Jadi tetap ada kegiatan Pasar ini tetap berjalan gitu, mungkin lebih kepada yang bisa buka sampai malam, keramaian justru lebih cenderung di malam hari gitu Dani menjelaskan pembangunan Pasar tersebut murni dari partisipasi masyarakat sekitar Ini dibikin bersifat partisipasi, jadi ibaratnya lah berbasis masyarakat gitu Jadi masyarakat yang punya bambu, nyumbang bambu, yang punya paku, nyumbang paku gitu Yang punya tenaga, nyumbang tenaga gitu Jadi disatukan ya jadi sebuah tempat kayak gini lah Dani mengatakan rencana kedepannya Pasar Ramadan di Dusun Karangmalang Desa Pulau Erang Akan menjadi pusat event dengan berbagai macam acara menarik Seperti kontes kicauan burung, fashion show, dan lain-lain Ada banyak acara di sini, ya bisa saja kontes kicauan burung maninya gitu Terus kemudian ada pameran bonsai gitu Saat ini pembangunan tempat wisata tersebut masih belum selesai sepenuhnya, hanya sekitar 50% Dan diberharap dengan dibukanya objek wisata tersebut akan memberikan dampak positif pada masyarakat dan pedagang di lingkungannya Tempat ini tuh udah berapa persen sih? Kayaknya masih banyak itu yang harus diberesin Masih banyak sih, kalau di nilai baru sekitar 50%an Khusus tempat Pasar Ramadan ini gitu Dan ini ya karena tadi berbasis masyarakat kita membangun ini bukan tadinya ada dana gitu Kita proses lah, jadi ada perlambatan dalam pengerjaan gitu Ya jelas harapan kita dibikinnya tempat ini supaya memiliki dampak secara positif Baik di lingkungan setempat maupun lingkungan secara luas gitu Jadi berdampak secara ekonomi terutama gitu Bisa meningkatkan pendapatan dan penghasilan warga dari perjualan yang cepat ini Kemudian berdampak secara sosial maupun budaya gitu Edy, seorang pedagang sate di tempat tersebut merasa terbantu dengan adanya Pasar Ramadan Ia mengatakan omset berdagang mengalami peningkatan Alhamdulillah, lumayan Untuk hari ini udah habis berapa Pak? Ya sekitar 3 kilo lebih 3 kilo lebih, tapi untuk situasinya rame gak Pak disini selalu rame gak Pak? Lumayan, sip, rame Rame, sepi-sepinya itu habis 3 kilo Pak? Ya 2 sampai 3 lah Oh 2 sampai 3 kilo habis Keberadaan Pasar Ramadan di Dusun Karangmalang, Desa Pulau Erang Diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Dan juga menjadi objek wisata yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah Sahalah harapan rakyat Ciamis Terima kasih telah menonton!